Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan melanjutkan materi yang kemarin ya yaitu masih tentang pembahasan mengenai relasi logik dan gerbang logika dasar nah untuk pertemuan hari ini saya akan melanjutkan materi ya tentang gerbang logika turunan ya jadi gerbang logika turunan itu seperti apa kita akan bahas saat ini baik kita mulai aja jadi gerbang logika bentukan atau turunan itu adalah gerbang yang dihasilkan dari susunan gerbang logika dasar nah kalau kemarin kita udah mengetahui bersama ya gerbang logika dasar itu ada tiga yaitu N, OR, dan NOT nah gerbang turunan ini adalah gerbang yang dihasilkan dari kombinasi gerbang logika dasar tadi ya diantaranya ada NEN ya kemudian ada NOR, ada XOR, dan ada XNOR ya jadi kita akan bahas satu persatu mulai dari yang NEN baik apa itu NEN ya NEN itu singkatan dari NOT N ya jadi gerbang logika NEN itu adalah gerbang logika N yang dinotkan N yang dinotkan jadi kombinasinya tentu saja untuk simbolnya ya gabungan dari N yang N dan NOT ya nah jadi kita bacanya adalah NEN nah berlaku disini ketentuan ataupun bisa kita lihat di tabel kebenarannya ya kemarin diingat-ingat kalau untuk gerbang N itu hasilnya ataupun outputnya akan tinggi apabila semua inputannya akan bernilai tinggi nah hasil dari gerbang N itu kemudian kita notkan nah artinya berarti bahwa kalau nanti ya di tabel kebenaran untuk yang gerbang logika N ini kalau inputannya itu tinggi semua malah dia outputannya yang akan rendah karena tadi dibalikan atau dinotkan dari hasil yang gerbang logika N ya jadi misalkan disini inputannya 0 A nya 0 kemudian B nya 0 maka outputannya akan 1 ya padahal ini kalau di gerbang N itu harusnya 0 tapi kalau gerbang N inputan semuanya 0 itu malah dia hasilnya tinggi ya kemudian A 0 B 1 outputannya akan 1 A 1 B 0 maka outputannya juga akan 1 nah ini yang jadi pembeda jadi A 1 B 1 kalau di N itu 1 tapi kalau di N dia justru malah 0 ya jadi gerbang logika N itu adalah gerbang logika N yang dinotkan jadi hasil ataupun output dari tabel N itu dinotkan atau dibalikan semoga bisa dipahami ya berikutnya adalah masih gerbang logika N ya lanjutan ya jadi gerbang logika ini memiliki 2 atau lebih sinyal masukan dengan 1 sinyal keluaran sama seperti prinsip-prinsip gerbang dasar sebelumnya ya yaitu antara N dan OR punya 2 inputan dan punya 1 output ketentuannya adalah sinyal keluaran itu akan rendah jika semua sinyal masukan tinggi jadi kalau semua inputan itu bernilai tinggi maka outputannya akan rendah tapi kalau salah satunya salah satu inputannya itu ada yang rendah maka otomatis outputannya pasti tinggi ini yang jadi harus kalian ingat-ingat ya disini kemudian untuk cara bacanya disini adalah F sama dengan A Nen B kalau dituliskan dalam bentuk ekspresi bolehan itu nanti adalah F sama dengan A Nen B tulisannya seperti ini ya A dot B di atasnya ada aksennya oke kurang lebih seperti itu penjelasan dari gerbang logika Nen berikutnya adalah gerbang logika NOR ya nah sama seperti Nen NOR ini adalah gerbang logika OR yang dinotkan ya OR yang dinotkan jadi semua hasil output yang ada pada gerbang OR itu dinotkan jadi perhatikan tabelnya disini kalau A nya 0 B nya 0 itu kan harusnya 0 ya kalau di OR tapi kalau di NOR itu adalah 1 outputnya kalau A nya 0 B nya 1 itu outputannya 0 ya kalau untuk A 1 B 0 maka outputannya juga 0 dan A 1 B 1 juga otomatis untuk outputannya juga akan 0 jadi memang untuk NOR ini adalah kebalikan dari gerbang OR ya nah untuk penjelasannya hampir sama juga ya jadi untuk NOR ini dia punya 2 atau lebih sinyal masukan dan hanya punya 1 keluaran dan berlaku ketentuan bahwa sinyal keluaran itu akan rendah jika salah satu atau semua sinyal masukannya tinggi jadi kalau ada salah satu inputan itu tinggi atau bernilai 1 maka outputnya dia akan 0 atau rendah tapi kalau inputannya itu rendah semua 0 semua justru malah outputannya akan tinggi ya berlaku ketentuan seperti itu ekspresi bolanya bisa dibaca F sama dengan A nor B kalau dituliskan itu F sama dengan A plus B diatasnya ada aksennya oke berikutnya ya berikutnya gerbang logika XOR ya XOR atau kita baca XOR ya nah berlaku ketentuan untuk XOR ini adalah sinyal keluaran tinggi jika masukan tinggi berjumlah ganjil nah disini coba pelan-pelan perhatikan ya sinyal keluaran itu akan tinggi ya outputannya akan tinggi apabila masukan tingginya berjumlah ganjil kalau ganjil itu kan ada 1, ada 3, ada 5, ada 7 dan seterusnya ya yang pokoknya jumlahnya yang ganjil nah coba kalian perhatikan tabel kebenaran disini ada disini 2 inputan yaitu A dan B jadi kalau untuk inputannya ganjil berarti kemungkinan yang ada adalah inputannya 1 ya jadi kalau nanti ada yang salah satu inputannya dari A dan B itu 1 ya bernilai 1 ataupun tinggi maka outputannya akan tinggi jadi kalau A, B nya itu sama yaitu A0, B0 dia outputannya akan 0 kalau A0, B1 ya ini berarti ada 1 inputan yang tingginya itu berjumlah ganjil ya karena 1 aja ini yang tinggi maka dia outputannya akan tinggi ataupun 1 dan A1, B0 itu juga sama ya jumlah inputan tingginya hanya 1 kemudian 1 nya akan rendah ya maka otomatis dia outputannya akan tinggi atau 1 kemudian kalau A1, B1 itu kan genep ya inputan tingginya maka dia outputannya akan 0 jadi yang harus diperhatikan disini sinyal keluaran F nya ini nanti akan bernilai 1 apabila masukan yang bernilai tinggi atau masukan yang bernilai 1 itu jumlahnya ganjil ganjil itu yang mulai dari 1, 3 dan seterusnya ya nah berarti untuk yang kondisi tabel kebenaran seperti ini F nya akan bernilai 1 apabila nanti diantara A dan B itu bernilai 1 ya salah satunya bernilai 1 kemudian untuk simbolnya itu akan seperti ini ya XOR nya akan seperti ini dibacanya adalah F sama dengan A XOR B begitu ya kemudian untuk berikutnya adalah XNOR nah XNOR ini ketentuannya adalah sinyal keluaran akan rendah jika masukan tinggi berjumlah ganjil nah ini diingat-ingat aja seperti ini ya gampangnya kalau XOR itu outputannya akan tinggi apabila jumlah inputan tingginya ganjil tapi kalau XNOR outputannya akan rendah jika jumlah inputan tingginya berjumlah ganjil kebalikan ya jadi ini kebalikan dari XOR jadi kalau kalian perhatikan di tabel kebenaran ini A B itu kalau misalkan nilainya dia sama entah itu 0 0 atau 1 1 maka outputannya pasti tinggi 1 1 ya tapi kalau salah satu diantara A B itu nanti ada yang bernilai 1 ada yang bernilai 0 maka outputannya akan 0 ya ingat-ingat aja seperti itu oke ya untuk pembahasan gerbang logika turunan saya kira sudah cukup sampai disini apabila nanti ada pertanyaan terkait pembahasan hari ini ya tentang gerbang logika dasar dan gerbang logika turunan silahkan bisa kalian tanyakan via forum ataupun via grup whatsapp ya saya akhiri untuk pertemuan hari ini mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah dalam saya mengucapkan ataupun dalam saya menjelaskan materi wabillahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati